Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. 6 gol lagi kita dapatkan di Stadion Hassanal Bokia di markasnya Brunei. Berarti total yang kita cetak ke gawang mereka yang dikawal oleh Haimi Nyaring ini sudah 12 gol. Karena di leg pertama itu kita menang di GBK juga dengan 6-0. Tidak ada pengaruh apa-apa perombakan, rotasi yang dibuat oleh STY sama saja. Bahkan kalau bisa dilihat dalam pertandingan kedua yang baru saja berakhir itu harusnya bisa mendapatkan 7-8 gol. Karena banyak peluang, finishing yang juga sangat buruk kalau bisa dikatakan. Ada Dendy berhadapan depan gawang, ada juga Sain, ada Hoki Caraka. Jadi yang semestinya gol-gol ini yang akhirnya menjadi sia-sia, tidak ada gol lagi. Namun, saya pikir dengan 6-0 dan pemain-pemain yang dirotasi oleh STY ini sudah cukup lah. Bagi kita, orang boleh bisa katakan bahwa ini pertandingan yang levelnya tidak bagus. Karena di antara Brunei dan Indonesia memang kalah. Kalau Brunei 1.90-an di ranking kita di 1.47, bahkan kita akan naik. Dengan kemenangan ini kita akan bertambah mendapatkan poin 8 lagi. Karena di pertandingan pertama dapat 8 dan sekarang ada 8 lagi poin. Jadi kalau di 1.47, mungkin saja sekarang kita bisa di antara 1.43, 1.44. Ya dalam peringkat FIFA. Jadi oke lah kalau bisa dikatakan. Nah kalau bisa di pertandingan pertama di GBK kita hanya 2-0, unggul di bawah pertama. Tetapi di Asana Bolkiya kita bisa mendapatkan 3 gol. Dan Hoki Caraka membuat brace. Bukan hanya brace, ada 1 gol lagi ke Egi Maulana. Yang diciptakan di bawah pertama. Itu juga akibat dasendulan dari Hoki Caraka. Gol kita juga dibuat oleh Hoki Caraka. Yang membuka kebuntuhannya itu hanya berlangsung 6 menit. Ketika ada kombinasi dari Ricky Kambuaya dan Sandy Walsh yang memberikan asis. Dan akhirnya terjadi gol ini. Dan saya pikir pantas ya. Wajar untuk menang. Bagaimana bacot gede atau omongan besar yang dilakukan oleh pelatih mereka. Mario Rivera bahwa mereka akan bermain bagus, ingin menang. Ya tidak nampak dalam pertandingan ini. Kalau bisa dikatakan mereka juga dalam tekanan habis-habisan. Dalam ball position kalah jauh. Apalagi bicara dalam tembakan, dalam on target. Mungkin Manteca Caraka mendapatkan on target mungkin 1 kali. Dan memang sulit ya bagi Brunei. Itu saya bilang kalau mereka coba untuk keluar menyerang. Ini akan habis melawan kita. Ya padahal STI sudah memainkan 90% pemain-pemain yang boleh dikatakan dalam tanda kutip ya. Ini lapis kedua lah kalau boleh dikatakan banyak pemain-pemain yang tidak bermain. Saat di GBK dan juga ditampilkan di starting line-up pertama ya. Hernando Arei masuk menggantikan posisi Nadeo. Kemudian di kanan ada Sandy yang tadinya digelandang turun ke belakang. Asnawi baru masuk di babak kedua. Pratama Arhan juga. Sementara digeser oleh Sain Patinama baru masuk Pratama di babak kedua. Di tengah Elkan Bagat sama sekali tidak dimainkan tapi Rizky Rido ada di sana. Temani oleh Fahrudin yang akhirnya dia menjadi kapten kesebelasan. Di tengah juga kita bisa melihat Ergi Kambuaya ada. Kemudian Rahmat Irianto yang dipercayakan oleh STI bermain full. Yang bermain cukup oke di tengah ya. Bagaimana dia sebagai gelandang box to box. Menjalankan Mark Locke tidak ada di sana. Kita bisa melihat dan kita juga mendapatkan ada Dendy yang bermain di depan ya. Bersama dengan Hoki Caraka ada Witan dan Egi yang ditampilkan. Tapi di babak kedua ketika kita unggul ada lima pergantian. Yang dibuat oleh STI. Dua back sayap kita ditarik. Sandy keluar masuk Asnawi. Sain keluar masuk Pratama. Dan ada satu pemain. Pemain muda kita usia 18 tahun. Arkan Fikri juga ditampilkan di babak kedua. Masuk di sana Arkan Fikri. Ada Ergi Kambuaya yang ditarik keluar. Saya pikir pergantian-pergantian yang bagus termasuk. Bagaimana Dendy juga ditarik keluar. Ramadhan Sananta masuk. Sadil juga ikut dimainkan ketika Egi keluar. Dan bagaimana juga Ramadhan Sananta bisa membuat gol. Kalau di GBK Ramadhan bisa membuat brace. Kali ini menempat satu sudah tiga gol. Dan selamat sekali lagi buat hoki. Anak muda ini sudah membuat dua gol dan satu asis. Tapi yang menarik adalah Rizky Rido. Tidak tergantikan pemain asal Persija Jakarta ini. Bermain di leg pertama di GBK. Dia tidak tergantikan. Main bagus. Dan mencetak gol. Jadi gol kedua kita. Itu tersibuk dari Rizky Rido. Ketika bermain di GBK. Nah kemudian bermain. Tadi barusan ketika kita bisa menang dengan 6-0. Dia mencetak gol kelima. Rizky Rido. Ketika tembakan dia gagal bisa ditahan oleh Haime Nyaring. Dia membuat akhirnya Nyaring juga harus keluar lapangan. Karena ada bermasalah cedera. Sananta bisa menutup skor dengan 6-0. Lewat gol yang sangat indah. Bagaimana dia lepas dari jubakan offside lawan. Kemudian dia bisa menembak melewat tiki per lawan. Dan 6 gol. Yang kita dapatkan. Sebenarnya kita menang juga dengan 2-0. Sudah aman lah bagi kita. Tapi ini kita bisa melebihi bisa 6. Bahkan saya bilang tadi di awal. Kita bisa mendapatkan 6-7 gol sampai 8 gol. Bahkan kalau kita lebih tenang lagi. Pemain-pemain kita lebih sabar lagi untuk bisa bermain. Tapi oke lah. STI sudah memainkan peran yang sangat luar biasa. Bagaimana keberanian dia. Keyakinan dia. Rasa optimisme. Dari STI. Dia tidak pernah takut untuk bisa mengubah bermain. Karena di sana kalau kita bisa melihat hanya Rizky Rido yang bertahan dari lag pertama. Bersama dengan Sandi yang bermain full yang ditampilkan di starting 11. Sebelum Sandi keluar. Jadi ini satu hal yang sangat baik kalau kita bisa berani dia menempatkan. Langsung memainkan Egi dan Witan. Yang di Jakarta itu dua-duanya masuk di bawah kedua. Dengan Riki Kambuaya juga langsung masuk di pertama. Dan dia punya rasa percaya diri dengan menempatkan kembali hoki caraka. Yang kita beranggapan bahwa sebenarnya Dimas yang akan main bersama dengan Sanantah. Tetapi Dendy dan hoki caraka dan hoki bisa membayar kepercayaan itu. Dengan membuat brace. Dan juga bisa membuat satu asis ke Egi. Jadi saya pikir selamat ya buat tim kita. Sudah bisa menang bahkan clean sheet. Ini untuk kelima kali. Dalam lima pertemuan terakhir dengan Brunei. Itu kita tidak kebobolan dalam lima pertandingan terakhir. Luar biasa. Buat pemain-pemain kita. Dan tidak perlu untuk terlalu bereforia. Saya pikir ya. Karena itu tadi. Level kita memang jauh di atas. Ya kekuatan kita. Dan itu sudah lihat ya. Bahkan dengan pemain yang tidak sama. Dengan starting line up di Jakarta pun. Ketika main di Brunei kita tetap bagus. Tetap oke. Dan sekarang harus bersiap. Satu bulan lagi. Kita harus ke Bagdad. Kita harus bertarung dengan tim yang lebih kuat. Yang levelnya bisa dua tiga kali dibandingkan dengan Brunei. Ini tantangan. Ujian sesungguhnya bagi tim asuhan STY. Untuk fokus di sana. Mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan kita akan bertarung melawan Irak. Karena ini pertandingan yang saya pikir enak untuk kita saksikan. Kita tunggu bersama. Kalau kita bisa imbang aja di Bagdad. Ini suatu modal yang sangat bagus. Tapi dengan kembalinya Ivar Jenner, Marcelino, Ferdinand, Jordi Ahmad sudah kembali. Saya meyakini bahwa tim kita akan kuat. Karena Elkan Bagot juga tadi kan kita bisa melihat tidak dimainkan sama sekali dengan Mark Locke. Dimas Derajat juga tidak dimainkan. Dan Nadio tidak ada di sana. Jadi memang kedalaman squad kita bagus. Apalagi Ivar sudah datang kan. Ivar bermain di tengah akan jauh lebih bagus. Kalau Ivar ada. Marcelino. Jika dalam keadaan bugar juga enak bermain. Jordi akan menambah daya kekuatan. Tembok di belakang semakin kuat. Jika kita bermain dengan Jordi, Rizky, Rido, dan Elkan Bagot. Ini juga akan menyusahkan bagi pemain-pemain Irak nantinya. Itu yang kita akan tunggu pada 16 November yang akan datang. Dimana kita akan melakoni laga pertama di grup F. Pra Piladunya untuk zona Asia. Kita harus lolos di sini. Jika kita lolos. Ini kita akan punya harapan. Bisa hadir meraih salah satu di antara 8 tiket. Yang otomatis lolos ke Piladunya 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Bahkan Asia itu menyiapkan juga 9 tiket. 8 otomatis, 1 tiket itu untuk playoff. Untuk menghadapi dengan wakil dari Amerika Selatan. Karena Amerika Selatan itu ada 6 tim yang langsung lolos. Tim peringkat ke-7 di Amerika Selatan ini. Di konmebol ini. Itu yang akan bertanding dengan tim dari playoff di zona Asia. Kalau Indonesia bisa lolos dari playoff katakan. Indonesia masih punya harapan untuk bertarung dengan tim-tim Amerika Latina. Mungkin ada Venezuela, ada Bolivia, ada Peru di sana. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi wakil karena masih lama. Oke, sampai di sini. Selamat buat anak-anak asuhan STI yang sudah bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tidak kebobolan dan mencetak 6 gol lagi sama dengan pertandingan pertama. Sehingga kita keluar stadion dengan kepala tegak. Walaupun ini lawan di bawah, kita berunai ya. Tapi saya pikir ini patut untuk kita memberikan ancungan jempol terhadap perjuangan anak-anak. Karena kita sudah bisa lolos di fase pertama dan sekarang berada di fase kedua. Sudah masuk di grup F. Kalau tadi baru ada 3. Baru ada Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia masuk di sana menjadi 4. Dan kita akan bertarung melawan Irak. Sebelum kita menjamu Filipina dalam duel di Indonesia. Tentunya sebagai tuan rumah karena Filipina akan tandang duluan. Entah bermain di GBK atau dimanapun yang ditunjuk oleh PSSI. Kita harus bisa memenangkan laga melawan Filipina dan mendapatkan hasil bagus di Irak. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao!